Pemirsa tim tipiter Diet Reskrimsus Polda Campi bersama BPH Migas berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan PPM bersubsidi di kawasan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Dalam hal ini, dua operator mesin nozzle karyawan SPBU Tebing Tinggi turut menjadi tersangka. Tim Subdit 4 tipiter Direkturat Reskrimsus Polda Campi kembali mengungkap kasus penyalahgunaan BPM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Dalam hal ini, polisi menetapkan lima tersangka. Di antaranya, dua operator nozzle SPBU, M. Kodri, 46 tahun, dan Andi, 42 tahun. Kemudian, tiga sopir pengangkut, Jumino, 56 tahun, Arbianca, 52 tahun, dan Zulfala, 52 tahun. Ketiganya ditangkap saat bersamaan membeli BPM bersubsidi menggunakan cerigen yang diperkirakan mencapai 698 liter. Direkturat Reskrimsus Polda Jambi, Kompospol Christian Tori mengatakan, dari kegiatan ilegal ini, polisi turut mengamankan satu unit truk roda 12, satu unit mobil pikap, dua buah nozzle SPBU, dan 23 cerigen BPM. Ada pun modus para pelaku, ialah mengisi BPM bersubsidi jenis solar kepada anggutan industri milik pihak ketiga PT WKS. Yang berhasil kita ungkap di wilayah Tanjap Barat, yaitu di salah satu APMS, di mana kita saat itu menemukan adanya terjadi penyalahgunaan, pendistribusian BPM subsidi. Kemudian, kita berhasil mengamankan 5 tersahka dan para bukti kendaraan yang sedang melakukan pengisian. Dan beberapa para bukti, kemudian kita lakukan proses pendidikan. Dan pengungkapan ini, kita lakukan bekerjasama dengan BPH Migas. Untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, para pelaku di cerat Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Migas Junto Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun kurungan penjara. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.